Oke teman-teman, ini adalah bahasan mengenai proses ulasan atau review di Facebook Ads. Nah, sebelum iklan muncul di Facebook atau Instagram, iklan tersebut ditinjau untuk memastikan kepatuhan advertiser terhadap kebijakan iklan Facebook, kami itu Facebook. Biasanya sebagian besar iklan ditinjau dalam waktu 24 jam, meskipun kadang diperlukan waktu lebih lama. Nah, ini fungsinya ulasan di Facebook Ads Platform adalah kenapa dibuat review dan mereka mempunyai ads policy, rules-rules yang harus diikuti oleh para advertiser. Nah, Facebook itu adalah sebuah sosial media. Nah, jika advertiser menggunakan media platform yang dipunya oleh Facebook dengan semenang-menang, maksudnya semenang-menang itu kontennya, misalnya kontennya pornografi, itu kan mengganggu pengguna di Facebook, karena banyak orang yang tidak menyukai konten-konten seksual. Nah, itu yang di Facebook atur agar terlalu tidak, agar platformnya dia tetap nyaman untuk digunakan oleh penggunanya. Agar, karena kalau misalnya tidak diatur oleh Facebook, karena pasti makin bar-bar dong, makin konten-kontennya makin nggak jelas, makin berantakan gitu loh. Misalnya konten-konten seksual dimunculin, itu kan sangat mengganggu aktivitas pengguna Facebook. Jadi ini fungsi daripada rules-nya si Facebook. Dan ini prosesnya memakan waktu hingga 24 jam, hingga kadang bisa lebih lama. Kemudian apa aja sih yang diulas oleh Facebook? Nah, yang dipertimbangkan adalah selama proses meninjauan iklan, kami memeriksa gambar, at image, at video, text, kemudian penargetan yang sudah tepat belum, dan penempatan iklan Anda, selain konten di halaman tujuan iklan. Iklan Anda dapat tidak disetujui jika konten halaman tujuan tidak sepenuhnya berfungsi. Konten halaman tujuan landing page-nya tidak sepenuhnya berfungsi, kayak misalnya web-nya error atau salah ketik website-nya. Tidak cocok, kemudian tidak cocok dengan produk layanan yang dipromosikan di iklan Anda. Misalnya nih produk diiklanin produknya misalnya sabun, tapi masuk ke landing page produknya tentang waxing. Nah, itu kan aneh ya, Facebook bisa tahu itu dan itu langsung tidak disetujui iklannya. Kemudian tidak cocok dengan produk layanan yang dipromosikan di iklan Anda atau tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan iklan kami. Nah, kebijakan iklan yang dari Facebook akan dibahas di video berikutnya. Jadi, Facebook itu melihat, mereview ads-nya dan landing page-nya. Jadi, ada dua media yang dia cek. Media yang di Facebook, kemudian landing page. Yang halaman tujuan, lemparnya ke website, itu juga dia cek apakah sesuai dengan rules-nya yang akan kita bahas di video berikutnya.